kalau disini itu kalau ada kegiatan ya kegiatan apa aja tari-tarian ada itu jaranan apa-apa itu kalau enggak ada ya istilahnya lah permisilah di tempat gua Selomangkleng ini itu sering-sering itu banyak kejadian itu ya mungkin kesurupan gitu itu banyak kalau kesurupan kebanyakan mesti larinya ke gua sih Allah buka melimut di tempat ini temen-temen kabupaten kediri provinsi Jawa Timur begitu lekat dengan sejarah masa lalu beberapa kerajaan pernah berdiri di sekitar tanah kediri teman-teman dan kerajaan masa lalu seperti Tumapel Kadiri dan Kauriban dulunya pernah berjaya di sekitar tanah kediri tidak heran jika cukup banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu di kerajaan-kerajaan tersebut guys salah satu peninggalan masa lalu di kediri adalah sebuah gua yang bernama gua Selomangkleng temen-temen gua yang dulunya merupakan tempat pertemuan ini adalah peninggalan di era kerajaan Kauriban Oke tidak perlu menunggu waktu berlama-lama lagi kita saksikan terus di video ini ya teman-teman jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Helmy DHM Adventure Channel dan ini kali ini saya berada di gua Selomangleng yang lebih tepatnya berada di Kecamatan Mojoroto Kabupaten dan kediri Jawa Timur guys dan ini saya persis berada di kaki tangga menuju ke gua Selomangleng jadi gua nya berada di situ ya teman-teman itu oke langsung saja kita eksekusi dan teman-teman ini kali ini ini kali pertamanya saya berada di lokasi ini ya guys ya dan seperti biasa kita disambut oleh penjaga gua gua ini ya yaitu ada arca dua rapala disini ya teman-teman dan ini sudah nggak ada mukanya oke dan teman-teman gua ini sangat sepi sekali di wilayah ini entah kenapa karena bukan hari ibur mungkin ya bukan hari libur jadi makanya sepi banget main Oke langsung ke sana ya teman-teman ini loh ada pohon unik banget guys jadi kayak rajutan kayu teman-teman tuh bisa kelihatan ya tuh kayak rajutan udah ayo guys bisa muter-muter gitu ya Wow nih 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 loh ah minta ini namanya pohon apa ini ya guys ya Wow keren men makas banget ntar pakai masker dulu ya pakai slayer dulu oke oke guys langsung masuk ya lewat tinggiran ini oke di sini ada kendih ini tuh apa ya kayak ada tulisan guys ya kayak ada gambar gitu entah di gambari atau memang bawaannya seperti ini hai 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 tuh dan disini terdapat nih ini pahatan-pahatan ya teman-teman ya keren Pak bongkauan batu bisa dipahat gini ya hai 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 mantap tuh ini pahatan lumen rapi banget ya ini kira-kira lima senti segini nih oke sampai sana tuh ya kan kelihatan ya teman-teman ya oke oke saya tidak akan menjelaskan tentang eh relier apa relief-relief atau sebuah arca-arca yang ada di sini ya saya hanya mereview lokasi ini permisi permisi dan saya bu dan saya bu dan saya bu dan saya bu ya oh gelap men dan saya bu hmm bau kembang guys ini menjadi tempat untuk bertapa ya guys ya ya nih banyak pahatan-pahatan teman-teman oh mensew oke mensew mensew oh di lokasinya seperti ini teman-teman permisi wah keren cuy hmm aroma dupa menyelimuti tempat ini teman-teman ini suaranya nyaring banget men tuh ya tuh ya ada apa apa pahatan berupa apa ini apa ini ya jadi bercorak apa gitu oke oke ini kayak situs ya teman-teman ya atau memang situs teman-teman ini jadi ada situs di dalam gua guys tuh ini apa ini ya wah keren oke seharusnya disini ada ya teman-teman ya ini ini gak saya pegang loh ini gak saya pegang loh guys oke oke ini ada dupa teman-teman oke ini peninggalan raja air langga ya teman-teman ya di masa kerajaan kauriban pada masa lampau dan disini banyak corak-corak ini gak tau nih menggambarkan apa ini nih kayak gini nih apa sih teman-teman ya keren ya tuh keren banget nih dan disitu ada empat buah kelapa yang masih ada airnya ya teman-teman teman-teman nah disini ini entahlah ya ini digunakan dan sampai saat ini digunakan itu tempat bertapa ya teman-teman bagi orang-orang tertentu oke lanjut disini ya teman-teman tuh nah ini ada kayak batu eh persegi ini ada gua lagi guys permisi permisi digunakan untuk tempat bertapa juga guys wow iya ini situs teman-teman karena ini buatan manusia guys karena bercorak dan mungkin eh nah iya ini buatan manusia teman-teman jadi mungkin pada masa dulu itu ini dibongkar ya teman-teman digali sendiri ini bukan buatan alam maksudnya bukan asli alami ya bukan ya teman-teman ya dan disini ada apa ini teman-teman ya ini menggambarkan apa ini apa ini ya oke iya ini buatan manusia guys oke jadi disini ini ada lokasi untuk ee bersemedia teman-teman atau bertapa dan ee luas dari bangunan gua ini di dalamnya ya teman-teman itu ada kamar kayak bertapa gitu loh ada dua kamar jadi kamar yang di sebelah situ dan kamar yang di sebelah situ ya teman-teman sebelah kiri dan kenapa harus dibuatkan teman-teman gitu dan tempat ee untuk nah iya disini mungkin apa ini ya ini ruangan apa ini sebelumnya jadi ruangan itu ada dua teman-teman satu dan dua oke lah jadi seperti itu ya teman-teman ee gua si lumang leng ini oke kita lanjut ke bawah guys oh disitu ada juga seperti taman gitu ya teman-teman ya oke permisi ini maaf banget loh saya baru pertama kalinya ini kesini oke 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 padang banget men alright oke ini naik ke atas ya wah jadi atasnya seperti ini teman-teman eh gelap guys hehehe gelap ntar ntar nah ya gelap guys diterangin lagi dikit oke ini bisa naik ke atas ya coba ya permisi oke 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 wow dan disini tandis sekali guys tandis banget oke jadi penampakan dari atasnya seperti itu oh ada itu belum saya review tuh oke wooo tuh tuh jadi seperti ini penampakan apa di eh nah ntar nah ini kan enak oke ini di atas dari gua ini ya teman-teman keren loh asli tuh kayak gitu guys oke wow apa tembus ya kesana ya tapi tadi buntu witsitsits oke gua jatuh tapi tadi itu buntu temen-temen ini ada jalan kesana sih coba ya temen-temen coba ya kesana ya temen-temen kita cek ada apakah disana permisi ini kering banget men oke mensew mensew saya tuh orangnya suka penasaran temen-temen jadi meskipun seangker apapun tempatnya saya masukin karena penasaran guys bukan apa ya sebenernya sih kalau di bilang penakut ya penakut temen-temen tapi dengan rasa besar penasaran saya ini hilanglah rasa takut itu ini bisa naik coba kesana dulu ya guys kita eksekusi tempat ini guys kita eksekusi tempat ini guys disini kering banget men garing banget ini daun-daunnya mengering oke jadi seperti ini ya temen-temen belakang di atas menuju ke belakang dari gua selomang-geleng ini dan disini ada jalan tuh kesana ini ya peros gitu terus kesana tuh saya nggak ketemu dengan bapak juru kunci kenapa mesti nggak ada ya tadi di gimana di makam gong cino juga nggak ada bapak selaku penjaga makam dan ini oh disana menuju gunung kelotok ya temen-temen ya iya itu jalan kesana seret itu menuju ke jalan apa gunung kelotok temen-temen bisa loh lewat sini oke wih di kayak di film-film wow saya tadi jalan dari sana ya menurut saya bu ya semoga tidak ada binatang buas guys kalau ular saya pasti takut temen-temen ini jalan ini menuju ke gunung kelotok itu gunungnya disitu ya ya kan wow ini kalau camping disini menarik ini ini cuman pasti banyak nyamuk ya oh nggak deng nggak ada nyamuk temen-temen disini ini kering semua soalnya nggak ada sumber air yang mengalir ataupun menggendang ini banyak burung jalan juga oke oke saya tuh seneng temen-temen jalan eh melintasi naik turun gitu seneng ya hobi aja sih jalan kadang kalau kecapean gitu ya memang haus terus saya nggak bawa minum soalnya ini saya juga nggak bawa minum nih oke wih hamparan hutan guys ini menuju ke gunung kelotok jalannya seperti itu temen-temen wow ini kering banget men bismillah bismillah wow keren loh Asli ini mungkin jalannya motor trail ya tuh tuh iya ini jalan jalannya motor ini guys temen-temen kalau kesini motornya naiknya dari mana oke 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 saya penasaran men ini bambunya sudah mati tuh yang jatuh-jatuh wah ini nggak ada habisnya temen-temen ini saya pasti naik ke gunung kelotoknya nih saya nggak bakalan kesana ya oke putar balik aja deh nggak ada habisnya temen-temen oke mantap oke temen-temen jadi saya lomang leng ini ini artinya kalau kita dipecah menjadi dua bagian yaitu gua bentar aku lewat mau ini jalan kesana itu kesana ini tadi barusan saya dari situ dan itu kesana guys pesawat aku lali ya Allah sana mungkin ya ya temen-temen jadi kalau kita pecah menjadi dua bagian selo itu adalah batu dan mangling itu adalah miring bahasa jawanya ya bahasa indonesianya miring jadi bisa diartikan sebagai gua yang terlihat miring ya temen-temen di luang dengan ini udutnya runners di luang di luang di luang engan di luang asli nyasar teman-teman waduh honk, honk, honk Terima kasih telah menonton 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 Oh Terima kasih telah menonton Saya kira ular Wah lebar Ini saya benar-benar berada di bawah Saya benar-benar berada di bawah Ini tempat untuk motocross Ya teman-teman Tuh lokasinya Jadi ada dua alur Kesana dan kesana Oke Jadi kenapa saya keluar disini Wow Wow Oh itu loh Ya Allah Astagfirullah Astagfirullahaladzim Itu loh teman-teman Jadi itu masuknya disitu Saya keluarnya disini Seperti tadi saya sebenarnya Ah gak tau lah Bingung Oke 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 Ini makam Mbah Boncolono ya teman-teman Nih Nanti Ada di video Berikutnya ini ya teman-teman Nih arahnya Makam Mbah Boncolono Ini gak ada loh teman-teman Maksudnya Saya gak Gak Apa Gak menyusun strategi Oke Settingan ya Gak Bukan saya Saya gak suka setting-settingan Saya seneng Direct langsung Datang ke lokasi Langsung mereview Gitu aja Oke Oke langsung kita balik kesana ya Oke guys Ternyata Keluari deh gini Ternyata Ternyata Gak sampai Masuk Yang terlalu dalam Nanti akhirnya Saya tambah ke sasar Saya gak bisa pulang Karena terserang Saya kesini naik sepeda motor Tetap bersama Dengan belalang tempur saya Yang Motor Biasa-biasa aja gitu Dimana saya sukanya Sepeda motor saya itu Bersejarah juga Teman-teman Banyak cerita Yang terkandung Di dalam motor Saya ini Ini motor saya sudah Sampai ke Jakarta Sudah sampai ke Bandung Ke Bali juga Sudah pernah Jadi Mohon maaf Kalau saya Mungkin agak sedikit sombong Mungkin Di Menurut kalian Tapi ini gak Saya menceritakan Dengan apa yang Saya alami Sebenar-benarnya Tanpa ada settingan Ya teman-teman Dan Di lokasi ini Saya benar-benar Kesasar Dan gak tau Arah pulang tadi Sebenarnya Wow Itu Itu ya tangganya Itu cembat Sembilan motor saya disitu Nah Itu kan guanya disitu Teman-teman Ya kan Tadi saya di atasnya Terus ke arah sana Jalan Entah sampai kemana Luarnya disitu Nah Hehehe Mas Gwundeng aku Oke guys Disini ada Bapak yang sudah Mungkin lumayan lama Perjualan Disini ya teman-teman Langsung saja kita Ke beliau Selamat Suri pak Selamat sore Sinten namanya pak Bapak Sunarno Bapak Sunarno Sudah berapa lama Jualan disini pak Mulai tahun 2015 2015 Iya Terus ini saya mau tanya Tentang lokasi ini pak Apa yang bapak ketahui Tentang lokasi ini Selama bapak berjuaran disini pak Ya kalau disini kan tempat-tempat Wisata religi ya Jadi kebanyakan orang-orang itu ya orang-orang dari itu yang apa itu agamanya Hindu Buddha gitu itu banyak yang kesini Ya mungkin dari itu apa itu tempatnya ibadah itu masih Mampir ke tempat gua ini Gua Selomangkleng ini Ya disitu ya mungkin tujuannya ya berdoa Itu disitu Ya kebanyakan gitu Dari aliran-aliran itu kejawen gitu itu masih banyak yang Ya kesini ke tempat Gua Selomangkleng ini Kalau yang muslim pak Maksudnya Yang muslim Ya yang muslim juga ada Tapi yang lebih banyak itu yang dari aliran-aliran kita itu Windu, Buddha, Kejawen Kejawen itu masih banyak Islam juga ada tapi sedikit Sedikit ya Tapi ini memang sepi pak ya hari biasa gini Iya loh hari-hari biasa masih sepi Biasanya hari-hari libur itu baru rame Tabtu, Minggu, apa itu gitu rame Hari libur ya Oke terus pak Selama bapak kejuaraan disini Ada kejadian-kejadian apa Yang menurut bapak itu Ya kalau disini itu kalau ada kegiatan ya Kegiatan apa aja Mungkin tari-tarian Ada itu jaranan Apa-apa itu Kalau gak ada ya Istilahnya lah permisi lah Di tempat gua Selomangkleng ini Itu sering-sering tuh Banyak kejadian itu ya Mungkin kesurupan gitu Itu banyak Dari kejadian situ Mulai dari tari-tarian itu Sang nari itu bisa kesurupan semua Itu juga ada Itu narinya di tempat pentas sih Di lokasi sini Di sini Ya nari di lokasi gua Selomangkleng sini Ini kan goanya disitu pak ya Terus misalnya yang nari dimana itu pak Di tempat pentas ini Di situ Oke oke Mungkin di itu tempat parkir itu juga ada Apa itu Ya tari-tarian gitu ada jaran Jaranan ada apa gitu Itu ada Reok itu ada Ada disini Terus kalau kesurupan larinya kesana? Ya kalau kesurupan itu kebanyakan Mesti larinya ke gua sini Tiba-tiba gak ada gitu pak Maksudnya tau-tau ada di gua gitu Ya enggak ya dari sana Dia langsung jalan Ini enggak bisa disuruh berhenti Itu harus dia harus kesitu Biasanya disitu ya agak lama Dia suruh pulang itu ya agak lama Istilahnya orang itu Kalau ya itu kan barang gaib ya Suruh keluar itu sulit disitu Iya enggak mau Sulit Sangat sulit sekali Lama Bisa sampai satu jam Bisa itu Lama banget Iya disitu Memang sulit Kalau sudah yang sudah kesitu Disuruh keluar itu sulit Bisa untuk acara-acara seperti itu Dilaksanakan di sore hari Siang hari atau malam hari pak Biasanya pagi hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari sampai sore Biasanya gitu Misalnya pak Bapak kan sudah lama Berjualan disini ya Sekitar dari jam berapa Sama jam berapa pak Kegiatan ini Bapak disini Oh saya Jualan saya mulai jam 9 Sampai jam 3 Ya ini jam 3 Iya ini hampir jam 3 Jam 3 Habis ini pulang Iya habis ini pulang Terus Ada kejadian unik lagi enggak pak Selama bapak perjualan disini Selain tarian itu Atau selain darah mani Tadi apa suku panik Ya biasanya ya itu Kalau orang-orang itu Kalau pakai baju Apa itu ya Seperti itu Dewi Geli Suci itu Itu kadang-kadang bisa Pengaruh ke situ Iya Maksudnya gimana Bisa kesurupan itu Karena ada orang-orang Soteng-soteng gitu Itu kan ada disini Banyak tuh orang-orang Soteng-soteng gitu Banyak disini Oh Di orang-orang Soteng itu Banyak Akhirnya dia memakai Seperti Itu ada patung di depan itu Itu kan Dewi Geli Suci Nah dia Seperti itu Disini bisa ada kejadian gitu Iya Kesurupan itu bisa Iya Jadi masih dia itu Masih apa ya Keramat Mas Iya Iya Masih keramat Soteng ya penampakan Penampakan Kalau penampakan Kalau saya sendiri Tidak pernah tahu Tapi kalau saya tanya-tanya Orang-orang yang Biasanya Bersemedi di gua itu Bilangnya masih Banyak Masih banyak Pak ya Banyak Ya dari mulai Raja Dari mulai Ratu-ratu itu Masih banyak Bilangnya Kalau saya sendiri Tidak tahu Iya 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 Jadi Gua Senomangluk ini Adalah Sebuah Sebuah batu Yang berbentuk Miring Jadi Kalau Dipotong Dua kata Itu selo Dan mangling Selo itu artinya Batu dan mangling Itu artinya Miring Jadi Batu Sebuah batu Yang berbentuk Miring Yang di Bawahnya Atau di Batunya Terdapat Buah Untuk pertapaan ya Teman-teman Dan Gua Senomangluk ini Sudah ada Sejak Sebelum Kerajaan Gediri Ya teman-teman Bahkan Dimulai dari Era Kerajaan Kauripan Yang pada saat itu Pada masa Pemerintahan Erlangga Ya teman-teman ya Dan Raja Erlangga Tersebut Memiliki putri Yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi Sebagai Pemwaris Tahta Kerajaan Kauripan Dengan Perkawinannya Dengan putri Dharma Wangsa Tegui Ya teman-teman Amun Sayangnya Sanggrama Wijaya Tunggadewi ini Lebih memilih Menyepi Di Gua Selomangleng ini Ya teman-teman Dan Mengundurkan diri Sebagai Pawaris Tahta Kerajaan Kauripan Dan Dia bertapah Dan Bergelar Menjadi Dewi Kili Suci Mungkin tadi Yang ada Pahatan-pahatan Berupa Apa ya Pahatan Berbentuk Manusia Atau Entah itu Laki-laki Atau perempuan Itu adalah Dewi Kili Suci Teman-teman Oke Teman-teman Jadi segitu dulu Video dari saya Kali ini Buat teman-teman Yang sudah Menonton video ini Dan Men-subscribe channel ini Terima kasih banyak Teman-teman Oke Buat teman-teman Yang belum subscribe Sedangkan di-subscribe ya Karena Subscribe itu Gratis Saya Helmy Pamit untuk diri dulu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ude Dan Salam Rahayu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton